Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video keempat membahas tentang Isi pasal-pasal dari PP nomor 3 tahun 2021 Ini masuk ke bab 3 Pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi Pasal 22 Pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi Wajib diberikan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-komentrian Pasal 23 Ayat 1 Pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi Sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 Dilaksanakan untuk menghadapi ancaman non-militer sesuai dengan dimensi ancaman Ayat 2 Dalam menghadapi ancaman non-militer sesuai dengan dimensi ancaman Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-komentrian Sesuai tugas dan fungsinya Menyusung pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi Ayat 3 Pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Mengacu pada pedoman yang ditetapkan menteri Pasal 24 Ayat 1 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Dilaksanakan melalui A. Sosialisasi B. Bimbingan teknis C. Simulasi Dan atau D. Diklat Ayat 2 Dalam melaksanakan pembinaan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-komentrian Dapat bekerjasama dengan organisasi profesi Pasal 25 Ayat 1 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat 2 Meliputi bidang A. Pendidikan dan pelatihan B. Penelitian dan pengembangan C. Peningkatan estandarisasi kompetensi D. Pertukaran informasi dan data E. Bantuan teknik dan atau keahlian B. Dan atau F. Bidang lain yang terkait pengabdian sesuai dengan profesi dalam menghadapi ancaman non-militer Ayat 2 Ayat 2 Sumber daya alam C. Sumber daya alam C. Sumber daya buatan D. Sarana dan prasarana nasional Komponen pendukung Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf D terdiri atas A. Sarana dan prasarana darat B. Sarana dan prasarana laut C. Sarana dan prasarana udara D. Sarana dan prasarana cyber dan antariksa E. Sarana dan prasarana lainnya Pasal 27 Ayat 1 Komponen pendukung dikelola melalui kegiatan A. Penataan B. Pembinaan Ayat 2 Penataan dan pembinaan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diselenggarakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis Menjunjung prinsip keadilan Menghormati hak asasi manusia Dan memperhatikan lingkungan hidup Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bagian kedua Penataan Paragraf 1 Umum Pasal 28 Ayat 1 Penataan komponen pendukung Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Huruf A Dilaksanakan melalui tahapan A. Penyiapan Dan B. Penetapan Ayat 2 Penyiapan dan penetapan sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Dimuat dalam sistem informasi sumber daya pertahanan Ayat 3 Sistem informasi sumber daya pertahanan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Menjadi tanggung jawab menteri Paragraf kedua Penyiapan Pasal 29 Ayat 1 Penyiapan komponen pendukung Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 28 ayat 1 Huruf A Dilaksanakan melalui tahapan kegiatan A. Pendataan B. Pemilahan C. Pemilihan Dan D. Verifikasi Ayat 2 Dalam pelaksanaan tahapan penyiapan komponen pendukung Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menteri menyusun dan menetapkan norma Standar Podoman Dan kriteria komponen pendukung Pasal 30 Ayat 1 Pendataan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 29 Ayat 1 Huruf A Merupakan kegiatan pencarian dan pengumpulan data Terhadap warga negara Sumber daya alam Sumber daya buatan Serta sarana dan prasarana nasional Yang berada di bawah pembinaan Dan atau di kolola kementerian Atau lembaga Dan pemerintah daerah yang akan ditetapkan Menjadi komponen pendukung Ayat 2 Pendataan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Dilakukan oleh kementerian atau lembaga Atau pemerintah Daerah atau swasta Masing-masing sesuai dengan norma Standar Pedoman Dan kriteria komponen pendukung Yang ditetapkan oleh menteri Pasal 31 Ayat 1 Pendataan warga terlatih Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 26 Ayat 2 Huruf B Dilakukan paling sedikit terhadap A Purna yurawan tentara nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia B Anggota resimen mahasiswa C Anggota satuan polisi pamamperaja D Anggota polisi khusus E Anggota satuan pengamanan F Anggota perlindungan masyarakat Dan G Anggota organisasi kemasyarakatan lain Yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih Ayat 2 Pendataan tenaga ahli Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 2 Huruf C Dilakukan terhadap warga negara Yang mempunyai keahlian Sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan Yang ditukuni Ayat 3 Pendataan warga lain unsur warga negara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 2 huruf D Dilakukan paling sedikit terhadap A Anggota veteran Republik Indonesia B Aparatur sipil negara Dan C Individu Ayat 4 Pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Ayat 2 Dan ayat 3 Dilaksanakan oleh kementerian Atau lembaga Atau pemerintah daerah masing-masing Sesuai dengan norma Standar pedoman dan kriteria komponen pendukung Yang ditetapkan oleh menteri Ayat 5 Ketentuan mengenai perseratan bagi individu Yang akan didata sebagai komponen pendukung Sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 huruf C Diatur dengan peraturan menteri Pasal 32 Ayat 1 Pendataan logistik di wilayah Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 26 ayat 3 Dilakukan terhadap A Bekal makanan B Bekal perlengkapan perseorangan C Bekal bahan bakar minyak dan pelumas C Bekal bahan bangunan dan konstruksi E Bekal amunisi dan bahan peledak F Bekal kesehatan Dan G Bekal suku cadang Ayat 2 Selain pendataan logistik wilayah Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Kementerian atau lembaga Atau pemerintah daerah Atau swasta Dapat melakukan pendataan logistik wilayah Bekal lainnya Yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara Ayat 3 Pendataan logistik wilayah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dan ayat 2 Dilaksanakan oleh kementerian Atau lembaga Atau pemerintah daerah Atau swasta Masing-masing sesuai dengan norma Standar Pedoman Dan kriteria komponen pendukung Yang ditetapkan oleh menteri Pasal 33 Ayat 1 Pendataan cadangan material Se-strategis Sebagaimana dimaksud pasal 2 Dalam pasal 26 Ayat 3 dilakukan terhadap A Mineral logam B Batu bara C Minyak bumi D Kondensat E Gas bumi F Hasil pengolahan minyak bumi G Hasil pengolahan gas bumi H Listrik I Panas bumi J Hasil industri petrokimia Dan K Alat peralatan hasil industri Ayat 2 Selain pendataan cadangan material strategis Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kementerian atau lembaga Atau pemerintah daerah Atau swasta Dapat melakukan pendataan cadangan material strategis lainnya Yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara Ayat 3 Pendataan cadangan material strategis Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga Atau pemerintah daerah atau swasta Masing-masing sesuai dengan norma Standar Pedoman Dan kriteria komponen pendukung Yang ditetapkan oleh menteri Pasal 34 Ayat 1 Pendataan sarana dan prasarana darat Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 4 huruf A Dilakukan terhadap A Sarana transportasi darat B Prasarana transportasi darat C Bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi darat Dan D Sarana dan prasarana darat lainnya yang memiliki nilai strategis Ayat 2 Pendataan sarana dan prasarana laut Sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 4 Huruf B Dilakukan terhadap A Sarana transportasi laut B Prasarana transportasi laut C Bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi laut Dan D Sarana dan prasarana laut lainnya yang memiliki nilai strategis Ayat 3 Pendataan sarana dan prasarana udara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat 4 huruf C Dilakukan terhadap A Sarana transportasi udara B Prasarana transportasi udara C Bengkel pemeliharaan dan perbaikan transportasi udara Dan D Sarana dan prasarana udara lainnya yang memiliki nilai strategis Empat Pendataan sarana dan prasarana cyber dan antariksa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 huruf D Dilakukan terhadap A Sarana dan prasarana teknologi Informasi dan komunikasi B Satelit telekomunikasi C Stasiun meteorologi D Stasiun klimatologi E Pusat data dan informasi F Estasium pengamatan antariksa Dan G Sarana dan prasarana cyber dan antariksa lainnya Yang memiliki nilai strategis Ayat 5 Pendataan sarana dan prasarana lainnya Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 26 ayat 4 huruf E Dilakukan paling sedikit terhadap A Sarana dan prasarana kesehatan B Sarana dan prasarana pergudangan C Sarana dan prasarana depologistik Dan D Industri nasional pendukung sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara Ayat 6 Pendataan sarana dan prasarana nasional Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 Dilaksanakan oleh kementerian Atau lembaga Atau pemerintah daerah Atau swasta Dan kriteria komponen pendukung Yang ditetapkan oleh pemerintah Demikian sahabatku Sampai pasal 34 Untuk pasal 35 Akan saya Bacakan di video berikutnya Sampai pasal 35 Sampai pasal 35